Masih disampai Indonesia malam bersama saya Friska Klarissa. Saudara kondisi di jalur Gaza masih mencekam. Serangan balasan Israel memberondong kantong-kantong wilayah Palestina. Serangan yang terjadi antara Hamas dan Israel menewaskan hampir 1200 jiwa baik dari Palestina maupun Israel. Kondisi di jalur Gaza masih mencekam. Hamas menembakkan roket ke Israel. Sementara militan Hamas menyerbu komunitas Israel. Serangan balasan dilakukan Israel dan menyasar daerah kantong Palestina hingga memicu ledakan api. Sebuah bangunan yang terkena serangan Israel di kota Gaza runtuh. Serangan berlanjut Senin dini hari. Militer Israel merilis rekaman serangan udara di sepanjang perbatasan Gaza yang mengarah ke infrastruktur kelompok Hamas. Asap hitam membumbung tinggi di langit Gaza Senin pagi akibat serangan Israel. Pemerintah Israel saat ini resmi menyatakan perang dan memberikan lampu hijau untuk membalas serangan Hamas. Sementara itu di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, petugas membantu para korban yang menjadi korban serangan balik militer milik Israel. Sejak Senin subuh, RS Indonesia Gaza sudah menangani 400 korban terluka dan 60 orang meninggal karena serangan bom militer Israel. Pengamat Timur Tengah Broto Wardoyo menilai perlu bantuan negara lain untuk menghentikan konflik Palestina dan Israel. Hal ini bisa dilakukan negara yang memiliki kedekatan dengan Israel. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Israel mau mendengarkan kalau kita tidak memberikan sesuatu ke mereka? Urusan Indonesia memberikan kompensasi terhadap Israel atau konsesi terhadap Israel itu akan jadi masalah yang cukup pelik secara politik di dalam. Jadi dari situ saya tidak terlalu yakin pemerintah, apalagi dekat-dekat pemilu ini, itu akan mau melakukan langkah yang terlalu ekstrim. Kalaupun mereka melakukan langkah, ya bisa menggunakan pihak ketiga, tapi pihak ketiganya harus kita cari karena Amerika Serikat sudah terang-terangan mengatakan tidak, tidak akan menghalangi Israel. Artinya kan yang tersedia ya negara-negara seperti Uni Emirat Arab yang kita juga dekat untuk bicara dengan Israel atau mungkin Saudi, ya kalau memang Saudi bersedia untuk melakukan itu. Atau kalau tidak ya negara-negara lain, seperti Turki, yang memang memiliki relasi dengan itu. Serangan yang terjadi antara Hamas dan Israel menewaskan hampir 1.200 jiwa, baik dari Palestina maupun Israel. Sementara, hampir 5.000 orang terluka. Situasi jalur Gaza masih mencekam akibat pecahnya konflik bersenjata Israel dan Palestina. Bagaimana kondisi warga sipil dan juga warga negara Indonesia yang ada di sana? Kita akan berbincang dengan Fikri Rofil Hak yang merupakan relawan lembaga medis dan kemanusiaan Mersi yang saat ini berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Rofil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Gaza, Mbak Friska. Selamat siang waktu Gaza, Mas Fikri. Tolong gambarkan, Mas Fikri, bagaimana kondisi di sana saat ini? Karena kalau kami lihat tadi dari sejumlah liputan masih mencekam hingga saat ini. Sampai saat ini memang dentuman-dentuman suara masih terdengar jelas oleh pihak karena memang pihak Israel sendiri juga terus menggempur lewat drone ataupun pesawat tanpa awaknya ataupun pesawat jet-jet tempur yang mereka miliki. Bahkan memang sampai saat ini jumlah korban juga sudah banyak berjatuhan dan korban luka juga sudah banyak sekali sehingga memang tim medis di sini pun lumayan kewalahan untuk menangani korban-korban tersebut. Kalau kondisi Anda saat ini bersama kawan-kawan warga negara Indonesia lain yang ada di Gaza seperti apa, Mas? Ya, Alhamdulillah kondisi WNI yang berjumlah 13 seluruhnya Alhamdulillah aman dan juga sehat dan juga kita memang terbagi di dua tempat satu di wilayah jalur Gaza bagian utara dan satu di Gaza kota. Dan WNI di sana 13 orang termasuk Anda itu juga intens berkomunikasi juga dengan KBRI, terdekat di aman betul ya? Ya, memang ada dari satu tim kita yang memang berinteraksi dengan KBRI di Firo dan juga KBRI di aman. Semoga semua dalam kondisi baik terus dan bagaimana Mas Fikri melindungi diri Anda dan juga kawan-kawan lainnya di tengah kondisi yang masih serba tidak pasti di tengah saling balas serangan antara Hamas dan Israel? Ya, memang sebenarnya sudah tidak ada tempat aman lagi untuk di jalur Gaza karena memang pada hari Sabtu juga pihak Israel melalui drone-nya meluncurkan bomnya ke mobil salah satu operasional milik Mersi pada Sabtu itu dan mengeluarkan satu pekerja Mersi lokal dan memang jumlah yang saat ini yang kami terima dari Kementerian Kesehatan mencapai 510 korban cahit diantaranya 91 anak-anak dan 61 wanita dan terdapat 2.700 lebih korban luka-luka sementara Rumah Sakit Indonesia juga telah menampung 66 korban meninggal dan juga 444 korban luka-luka diantaranya 93 korban masih rawat inap Kami turut berduka atas berpulangnya salah seorang ralawan Mersi yang bertugas di Gaza dan bagaimana kondisi fasilitas Swedish di sana tadi Mas Fikri menyebutkan bahwa ada 66 korban meninggal dan 400 lebih korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia Ya, memang sangat beragam sekali memang mereka banyak yang mengalami luka berat dan juga luka ringan berita terbaru memang jam 12 siang Israel menggempur pasar di wilayah trans yang tidak jauh dari Rumah Sakit Indonesia bahkan saya dapatkan info dari teman saya Mas Reza dengan relawan Mersi juga kamar-kamar jenazah Rumah Sakit Indonesia sekarang sudah tidak bisa menampung mayat-mayat yang berdatangan terus menerus karena memang korban-korban ini juga terus akan bertambah karena banyaknya korban yang masih di dalam reruntuhan dan masih dalam pencarian evakuasi oleh medis Palestina Tapi untuk kondisi darurat terutama warga negara Indonesia di sana adakah SOP-nya begitu sudah dibicarakan kalau sekarang tidak ada tempat aman sama sekali tapi apa yang harus dilakukan kemana harus berlindung seperti itu Mas? Untuk saat ini memang kita kami standby di wilayah Rumah Sakit memang masyarakat Gaza juga banyak yang mengusi ke sekolah-sekolah milik PBB dan juga rumah-rumah sakit dan salah satunya adalah Rumah Sakit Indonesia begitu juga WNI yang ada di jalur Gaza sebagian memang kita mengamankan diri di dekat wilayah Rumah Sakit Indonesia Di tengah kondisi seperti ini bagaimana stok bahan kebutuhan pokok, logistik lalu juga kebutuhan listrik, air, dan sebagainya? Menurut berita yang saya terima memang suplai listrik juga sudah menurun 80% begitu pun juga air bersih mencapai 50% sehingga memang masyarakat-masyarakat Gaza juga membutuhkannya sekali dan juga mereka membutuhkan bantuan-bantuan seperti sembako dan tempat tinggal yang aman untuk bantuan medis juga rumah sakit-rumah sakit juga mereka memerlukan bantuan medis dan juga obat-obatan tentunya yang mereka inginkan Nah, untuk mengirimkan bantuan ini akses jalur logistik untuk mengirimkan bantuan dari negara-negara donor masih memungkinkan sampai sejauh ini Mas Fikri? Sampai sejauh ini berita yang saya dapatkan memang belum ada bantuan-bantuan baik itu logistik yang dari negara lain untuk disalurkan ke jalur Gaza karena memang berita yang saya dapatkan pintu-pintu masuk ke jalur Gaza memang sudah ditutup Tapi untuk Mas Fikri misalnya dan juga kawan-kawan lainnya sejauh ini masih mencukupi sampai berapa waktu ke depan perkiraannya bisa mencukupi jikalau kondisinya masih terus berlangsung seperti ini? Memang kondisi ini sangat tidak bisa diprediksi ya karena kami mengabarkan ke keluarga kita yang ada di Indonesia bahwa stok kita tadinya dan kita masih juga bisa belanja namun karena terjadinya jam 12 tadi siang karena pasap kita biasa belanja di sana sudah di rudal namun insya Allah kita akan masih bisa untuk stok di jalur Gaza dan kabarnya juga pihak KBRI juga sudah merekomendasi para WNI untuk mengevakuasi ke wilayahnya Oke jadi ada rekomendasi untuk evakuasi juga itu yang ditekankan oleh KBRI ya Mas Fikri Ya semoga semuanya segera berakhir berangsur kembali seperti semula Mas Fikri dan juga kawan-kawan kami doakan semoga selalu dalam kondisi sehat dan selamat Terima kasih Mas Fikri Rovilhak Relawan Lembaga Medis dan Kemanusiaan Mersi Terima kasih Terima kasih